bertemu lagi dalam GRW News Channel terima kasih karena bersama dalam channel ini tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe kita teruskan perkongsian berita hiburan hari ini kali ini Nora Arifin akhirnya dedakan siapakah jejaka bertua yang pasti katanya bukan nikah dengan Anwar tapi terima lamaran teman lama dia mempunyai figura seorang bapak dan sifat itulah yang membuatkan hati saya terbuka untuk menerima kehadirannya begitulah pengakuan penyanyi Datu Nora Arifin 48 tahun ketika mengulas mengenai individu yang melamarnya seperti mana yang dilaporkan dalam sebuah protel berita semalam meskipun tidak berkongsi secara terperinsi lelaki yang berjaya mencuri hatinya itu Nora memaklumkan mereka adalah teman lama dan hubungan turut mendapat restu anak-anaknya sebelum ini memang ada seorang lelaki yang melamar saya tetapi kebanyakannya tidak disenangi anak-anak bukan muda mencari pengganti ala yarham Johan Nawawi yang menebal dalam diri mereka katanya tambah Nora lagi kami berkenalan sudah lama ketika arwah Johan masih hidup untuk mencari pengganti saya memerlukan seorang lelaki yang bukan saja boleh menjaga saya tetapi anak-anak Alhamdulillah dia mempunyai sifat berkenaan pada usia sekarang tidak mungkin saya mahu mencari calon suami lebih muda katanya atas faktor itulah yang membuatkan saya terbuka untuk menerima kehadiran lelaki ini kata Nora lagi Nora menambah buat masa ini dia masih belum memberi jawaban terhadap lamaran lelaki itu namun sudah berbincang dengan keluarga berhubung perkara berkenaan insya Allah katanya perkara yang baik ini saya akan maklumkan kata beliau lagi tambah Nora jika ada berita baik saya pasti akan kongsikan dengan semua ujar penyanyi yang populer dengan lagu hanya satu ini dalam pada itu Nora turut menepis tanggapan nakal yang mengatakan cerita lamaran sengaja ditimbulkan untuk mengalih perhatian netizen mengenai isu pernikahan rahsia dengan menteri wilayah persekutuan Tansri Anor Musa seperti yang tular baru-baru ini walaupun kedua-duanya sudah menafikan namun kisah itu tetap didendangkan apatah lagi tersebar di twitter tentang surat pernikahan mereka yang memang benar kata dakwaan sesetengah pihak cerita mengenai lamaran ini memang benar dan bukannya direka-reka untuk menutup perkara lain soal jodoh dan perkahwinan bukannya boleh dibuat main-main kata Nora selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati